Cara taubat dengan Allah itu sederhana, Allah itu gak ribet Cukup menyesali, bilang Allah maafin saya dengan bahasa kita boleh, dengan bahasa Arab Rabbi Jantun Nafsi Farfirli boleh, atau Rabbi Firli Wali Waldaya boleh, apapun yang kita hafal Allah hapuskan Segampang itu Ustaz, segampang itu Terus kalau kita ulangin, itu masalahnya Masalahnya itu bukan di Allah, masalahnya di kita Kita benar gak mau taubat Kalau kita benar mau taubat, kita bikin dosa sekian puluh tahun Lalu kita mengatakan Astagfirullah sekali aja Maka puluhan tahun dosa kita itu semuanya dihapus sama Allah Masalahnya kita kadang-kadang mengatakan Astagfirullah Dengan hati yang belum mantap Astagfirullah kita itu hanya gara-gara kita lagi ada masalah Astagfirullah kita itu hanya sepintas aja Terus gak dilanjutin dalam amal-amal soleh Akhirnya taubat kita belum sempurna Kalau kayak gitu, Allah nunggu sampai taubat kita benar Astagfirullahaladzim Udah Allah hapuskan, diulangi lagi Ya Allah, ya Allah tunggu Sampai kita benar-benar ninggalin dosa itu Gak ngulangin lagi Dan meninggal dalam keadaan sudah meninggalkan dosa tersebut Itu kan dilihat akhirnya ya Karena kalau kita belum berhasil, coba lagi aja Coba lagi selama masih dikasih nyawa sama Allah Kita coba lagi aja dalam proses taubat